Kesan Gomez pada latihan perdana Persib. Pelati baru Persib Bandung, Boberto Carlos Mario Gomez, memimpin latihan perdana skuad Maung Bandung di lapangan Sesko AD, Jalan Gatot Subroto, Rabu, tanggal 13 bulan 12 tahun 2017, sore. Sesi latihan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hujan lebat membuat sesi latihan dipersingkat. Ada 16 pemain yang turut serta dalam latihan tersebut. Kepada wartawan, Gomez mengaku cukup senang bisa melalui latihan perdananya dengan lancar kendati ada sejumlah pemain Persib belum bergabung. Kami senang bisa bekerja di hari pertama ini, latihan berjalan dengan baik meski hanya diikuti beberapa pemain karena masih ada 2-3 pemain yang cedera dan mungkin baru bisa bergabung dalam beberapa hari ke depan, ucap Gomez. Gomez mengaku belum bisa memberi penilaian soal perkembangan pemain Persib. Saat ini, dia hanya fokus berupaya menjalin hubungan lebih dekat dengan pemain. Pemain senang bisa kembali bekerja, mereka enjoy sekali, jadi belum ada penilaian, kata Gomez. Pelati berdarah Argentina itu berharap semua pemain Persib dapat segera bergabung untuk memulai program latihannya sebagai langkah persiapan mengikuti Piala Presiden 2018. Masih ada beberapa pemain yang izin seperti Febri dan beberapa pemain yang cedera. Mudah-mudahan pemain bisa segera komplet, tuturnya. Disinggung soal status para pemain, Gomez belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Rencananya, Gomez bakal memberi keputusan siapa pemain yang akan mengisi daftar pemain yang akan diproyeksikan untuk Liga 1 2018 setelah semua pemain lengkap. Bukan seleksi, kami latihan biasa mulai hari ini masih kurang pemain, kami mau semua kumpul minggu depan, ungkapnya.